Kau yang pertama akan kubunuh Mantili Aku akan melawan takdirmu dewa Ingat terus wajah bibi Di awal film kita diperlihatkan Lasmini saat sedang di tengah perjalanan dihadang oleh sekelompok orang bayaran untuk membunuhnya Pertarungan pun terjadi Meski melakukan perlawanan tapi Lasmini terkena racun dan membuatnya tak sadarkan diri Kondisi itu dimanfaatkan oleh para begundal untuk melampiaskan nafsu mereka sebelum akhirnya membuang Lasmini ke dalam jurang Beruntung Lasmini ditolong oleh seorang nenek yang hidup di kaki bukit gunung lawo Menyelamatkan nyawanya sekaligus melatihnya menjadi seorang pendekar tangguh Lasmini berhasil menguasai jurus yang diajarkan Namun tak lama kemudian guru lawo meninggal dunia Setelah memberikan pedang pusaka miliknya kepada Lasmini Setelah menyembayamkan gurunya Lasmini berjanji akan kembali dan membesarkan perguruan angkrik jingga Dan Lasmini pun pergi ke Kawali untuk membalas dendam Saat berada di sebuah warung Lasmini membantu sang pemilik warung dari gangguan para begundal Pertarungan pun terjadi Dengan cukup mudah Lasmini membabat habis para perampok itu Pemilik warung memberi upah Lasmini atas keberhasilannya mengusir para perampok tersebut Lasmini pun melanjutkan perjalanannya ke Kawali Sesampainya di Kawali Lasmini melihat dua orang yang dulu ikut membuangnya ke jurang Tanpa ampun Lasmini langsung menghajar kedua orang tersebut Lasmini melanjutkan menemui juragan Basra mantan suaminya Sekaligus otak usaha pembunuhan terhadap dirinya Anak buah juragan Basra menyerang Lasmini Pertarungan pun terjadi Dengan cukup mudah Lasmini mampu menghajar dan membunuhnya Selanjutnya Lasmini menghampiri juragan Basra Meski merengak minta ampun akhirnya Lasmini pun membunuh mantan suami tersebut Di tempat lain Raden Bentar dan Raden Paksi sedang belajar berkuda Namun kuda Raden Paksi terlalu kencang dan lepas kendali Hingga membuat Raden Paksi terlimpar ke dalam jurang Beruntung Raden Paksi bisa ditangkap oleh Lasmini Nyawa Raden Paksi pun terselamatkan Beruntung Raden Paksi